Terima kasih telah menonton Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di setip karburator pastinya terdapat jarum serta pelampung, namun terdapat juga part yang bernama main jet dan pilot jet Berbicara mengenai fungsinya, baik itu main jet maupun pilot jet yakni part di dalamnya yang dipakai untuk mensupport tugas pertama dari sebuah karburator Ketika saat mesin dihidupkan atau disarrator, maka suplai bahan bakar akan dialirkan lewat pilot jet hingga putaran mesin menengah, sehingga pasokan bahan bakar tersebut masih mengandalkan part tersebut Kemudian bisa juga dibilang bahwa part tersebut menolong motor untuk berakselerasi pada putaran bawah sampai menengah Oleh sebab itu, tidak jarang untuk menghasilkan beritan yang dalak pada putaran mesin bawah, lalu ukuran pilot jet di setting ulang Namun bagaimana untuk menentukan bahwa ukuran pilot jet telah pas atau cocok Caranya sangat mudah, sesudah pilot jet standar diganti dengan ukurannya dan ketika motor di bawah kebut Kemudian silahkan Anda lihat sisa pembakaran di ujung busi, apabila terdapat warna putih Hal ini yang menandakan suplai bahan bakar terlalu miskin Hal ini apabila ukurannya terlalu kecil, nah, apabila ukurannya terlalu besar maka akan terlihat ketika grip gas ditarik spontan Inilah fungsi main jet dan pilot jet pada sepeda motor Selain itu, di sini mesin motor tidak akan bisa langsung merong di putaran rendah ketika sesudah grip gas dibuka Namun apabila putaran mesinnya mulai sesuai dengan menyuplai bahan bakar, maka mesin akan menjadi lebih stabil Hal ini terjadi sebab pada RPM rendah, penyuplian bahan bakar terlalu banyak atau kaya Tak hanya itu saja, main jet juga merupakan sebuah part pendukung karburator untuk mensuplai bahan bakar ke ruang bakar Walaupun fungsinya sama akan tetapi ukuran main jet akan bekerja mengalirkan bahan bakar ketika putaran mesin telah berada di tengah hingga di atas Saat Anda mengaplikasikan knalpot aftermarket untuk meningkatkan performa mesin pada motor Biasanya para mekanik akan menyarankan untuk mengganti ukuran main jetnya Hal ini supaya dapat menghasilkan suplai bahan bakar yang cocok atau pas ketika RPM mulai bekerja di putaran menengah sampai ke atas Main jet Sedangkan untuk mendapatkan sebuah ukuran yang pas, dibutuhkan perhatian khusus Apabila sudah kelar, maka dari itu silakan Anda ganti main jet dan ketika motor di bawah dengan kecepatan yang tinggi maka akan terdengar suara menjerit Maka sudah dipastikan bahwa ukuran main jet ini kekecilan Hal ini yang membuat motor tidak maksimal dalam performanya Namun lebih baiknya lagi, apabila ukuran main jet terlalu besar maka akan menyebabkan mesin menjadi berbet ketika putaran di atas Hal ini diakibatkan sebab penyuplian bahan bakar yang terlalu kaya atau banyak Mungkin itulah ulasan yang dapat kami sampaikan mengenai fungsi dari main jet dan pilot jet pada sepeda motor Semoga apa yang kami jelaskan di atas bisa bermanfaat Dan jika ada salah kata-kata yang tidak sopan atau tak berkenan di hati Anda kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih Terima kasih